selamat datang saya akan melanjutkan pembacaan buku yang berjudul jika kita tak pernah jadi apa-apa karya Alfi Syahrin pembacaan buku kali ini memasuki bab 2 langsung saja bu, aku gagal masuk universitas negeri mungkin hari ini kamu ditolak tetapi nanti akan ada satu hari spesial yang buatmu bergumam oh ini toh hikmahnya lalu semuanya menjadi terang dan indah sabar, butuh waktu tidurmu sudah tidak nyinyak dari tadi malam sebab hari ini adalah pengumumannya kamu duduk di depan laptop dengan jantung berdebar kencang jemarimu sangat dingin mengetuk papan ketik mengetik daratan angka mata menatap layar hatimu berharap mudah-mudahan diterima mudah-mudahan diterima enter menahan nafas berdoa dalam hati insyaallah pasti diterima Allah tidak mungkin tidak mengabuhkan doa hambanya halaman baru dimuat rom memutih layar berganti lalu hasil tertera disana maaf anda tidak dinyatakan lulus napas panjang yang berat bahu yang merosot harapan yang merdup kecewa menyelimuti permukaan hatimu seperti mendung yang kelam kamu menghubungi beberapa temanmu merasa kejanggalan di hati kalau mengetahui beberapa teman yang tak layak-layak amat malah diterima di universitas negeri aneh aku belajar hampir setiap hari dan aku menikmatinya aku berlatih berbagai macam soal berulang kali sampai memahaminya aku tahan tintinya berdoa namun mengapa begini jadinya lalu kamu memandang pintu kamarmu dengan tetapan yang kosong bahkan membayangkan dirimu akan berkata bu aku gak diterima saja sudah membuat air mata mengalir di pipi but I'll tell you the truth aku pernah mengalami hal yang sama mengikuti ujian masuk universitas negeri menerima penolakan yang sama bahkan tak sampai disitu aku mencoba lagi di tahun berikutnya dan harus rela menerima hasil itu lagi ditolak pada akhirnya aku terpaksa melanjutkan studi di universitas swasta berakreditasi B aku tak menginginkan ini sebab aku pernah mendengar rumor-rumor seperti susah lo dapat kerja kalau dari universitas swasta aku juga minder setiap kali ditanya kuliah di mana karena aku tak punya jawaban keren seperti aku kuliah di UGM namun aku menolak menyerah aku terus lanjut dan berusaha menerima kenyataan terus-terusan ku katakan kepada diriku Allah pasti ganti yang lebih baik Allah maha mengetahui sedangkan aku tidak aku berusaha meningkatkan kualitasku menghabiskan waktu di perusahaan sendirian berusaha memahami pelajaran yang tak aku pahami di kelas meminjam buku-buku tebal membacanya di perjalanan pulang mengerjakan tugas-tugas hingga tengah malam menikmati setiap proses bersama teman-teman seperjuangan bertahan hingga semester akhir mengakhirinya dengan skripsi dan sidang yang sukses dihadapan dosen penguji berharap semua ini berbalas dengan sesuatu yang lebih baik dan hari ini aku sudah lulus hanya lulusan Universitas Swasta namun kini aku bisa melihat segalanya lebih jelas aku memang lulusan Universitas Swasta tetapi aku tidak pernah lupa ketika dosen ku berkata kamu punya kualitas ITB yang kemudian menyadarkanku bahwa kita tidak selalu didefinisikan dari tempat kita belajar aku memang cuma lulusan Universitas Swasta tetapi aku bisa mendapat pekerjaan di luar negeri saat perusahaan-perusahaan dalam negeri menolakku aku memang cuma lulusan Universitas Swasta tetapi cita-citaku menerbitkan buku terjadi bahkan sebelum aku lulus kuliah aku memang cuma lulusan Universitas Swasta tetapi aku bisa mengunjungi negara favoritku yang jaraknya 9.000 km dari Indonesia tanpa menggunakan uang dari orangtuaku berulang kali aku memang cuma lulusan Universitas Swasta tetapi aku yakin suatu hari nanti buku ini akan menjadi legenda menempati ranking pertama di berbagai toko buku dan sebelum membeli buku ini orang-orang tidak akan pernah bertanya Alfi Syahrin lulusan mana? aku memang cuma lulusan Universitas Swasta tetapi aku mensyukurinya dan bahagia aku memang cuma lulusan Universitas Swasta dan aku rasa itu poinnya maksudku jika aku diterima di Universitas Swasta hari ini tidak akan pernah ada aku tidak akan pernah bisa menuliskan ini semua aku tidak akan pernah bisa menginspirasimu tidak akan bisa menularkan semangat ini kepadamu dan kamu tidak akan pernah membaca ini sungguh beberapa tahun lalu saat aku tahu nama aku tak ada di daftar ke lulusan Universitas Swasta aku tak pernah menyangka hari ini hari ketika pikiranmu mulai terbuka oleh lulusan ini akan datang betapa Allah telah mempersiapkan cerita indah dibalik kegagalan ini dan tentu semua ini bisa terjadi atas kendak Allah semata mungkin kamu gagal diterima di Universitas yang kamu dambakan tetapi akan ada satu hari spesial yang telah disiapkan untukmu yang buatmu berpikir oh iya ya ini tuh baiknya ini tuh alasannya sebagaimana aku pada hari ini yang membuatku berpikir oh iya ya aku bisa menggunakan kegagalan ini untuk menginspirasimu semua mulai dari halaman ini berhentilah berpikir bahwa Universitas tertentu akan menjamin kesuksesanmu namun jika kamu adalah murid SMA yang mendambakan Universitas Negeri go for it janganlah setelah membaca ini kamu merasa oh aku gak perlu terlalu getol berusaha yang penting kualitasku saja tidak kamu harus berusaha keras lebih banyak berdoa dan tetap yakin bahwa apa yang Allah beri selalu yang terbaik perjuangkan Universitas Negeri dengan jalur yang baik tapi bukan untuk keengsi beberapa Universitas Negeri menawarkan fasilitas-fasilitas yang lebih baik dengan harga yang lebih masuk akal jika kamu adalah mahasiswa Universitas Swasta berusahalah dua kali lebih keras dari mahasiswa Universitas Negeri kunjungi perpusakaan lebih lama berbincanglah dengan para dosen bacalah buku dan jurnal lebih sering temukan kualitas yang layak dalam dirimu jika kamu adalah mahasiswa Universitas Negeri tanyakanlah kepada dirimu tanpa almamaterku do I matter? tanpa almamaterku apakah aku berkualitas? ingat para mahasiswa Universitas Swasta setelah membaca tulisan ini akan berjuang lebih keras darimu kamu tak boleh kalah semuanya harus berjuang dan tak usah takut bagaimana selanjutnya kamu hanya perlu menjalaninya berdoa dan berusaha dan Allah yang jamin segalanya case close selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.